Nama Mami Eda mendadak dikenal publik melalui media sosial. Tak hanya itu, Mami Eda bahkan menjadi sosok yang ramai dibicarakan publik. Hal itu terjadi lantaran, Mami Eda kerap kali muncul dalam siaran langsung di media sosial anak Nikita Mirzani Loli. Tidak disangka kejadian tersebut, turut membuat banyak orang menanggapi Loli sudah tinggal bersama Mami Eda di Inggris. Bahkan tak sedikit orang yang beranggapan bahwa Mami Eda adalah sosok mama angkat Loli di Inggris. Mami Eda ternyata merupakan seseorang yang berasal dari negara Timur Leste. Dilansir dari akun Instagram pribadinya, Mami Eda ternyata memiliki nama Juliana Fernandez. Menurut kabar yang sudah banyak beredar, Mami Eda diketahui menetap di Inggris. Selain merupakan seseorang yang berasal dari Timur Leste, Mami Eda juga diketahui berprofesi sebagai seorang pebisnis di negara tersebut. Hal itu pernah diutarakan Mami Eda saat sedang melakukan siaran langsung di media sosial milik Loli. Bisnis yang dikelola turut diungkap oleh Mami Eda pada saat yang sama. Menurut pengakuannya, dia memiliki bisnis di bidang jalan tol hingga pembangunan listrik di kawasan desa. Bisnisnya pun tampak tak main-main, pasalnya Mami Eda mengaku bisnis tersebut memiliki kontrak dengan pemerintah setempat. Tak hanya tentang pekerjaannya saja yang diungkap, Mami Eda dalam video siaran langsung di media sosial Loli juga mengungkapkan pekerjaan mantan suaminya. Dalam video tersebut, Mami Eda mengaku mantan suaminya memiliki bisnis perhotelan di Timur Leste. Dalam kesempatan saat siaran langsung bersama Loli, Mami Eda menjelaskan bahwa dirinya sudah memiliki empat orang anak yang terdiri dari dua orang anak perempuan dan dua anak laki-laki. Baru-baru ini akhirnya Mami Eda menjawab pertanyaan netizen mengenai biaya hidup Loli di Inggris. Usai dirinya tak lagi dibiayai ibunya Nikita Mirzani. Diakui orang tua angkat Loli, Loli rupanya dibiayai oleh pemerintah Inggris. Dalam live TikTok beberapa hari lalu, dirinya lalu membaca komentar netizen yang bertanya mengenai biaya hidup Loli selama tinggal di Inggris. Komentar netizen ini lalu dijawab Mami Eda, dirinya menyebut hingga kini Loli mendapat biaya hidup dari pemerintah Inggris setiap minggunya. Dengan biaya hidup tersebut, Loli lalu membelikan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Menurut Mami Eda, pemerintah Inggris baru akan lepas tangan jika Loli sudah bekerja nantinya. Terima kasih telah menonton!